Presiden Joe Biden meminta Kongres untuk mengakhiri kekebalan luas yang dimiliki pembuat senjata dari tuntutan penembakan. Dan ini adalah prioritas utama pemerintahannya. Karena itu, Biden meminta Kongres untuk mencabut perlindungan industri senjata dari klaim tanggung jawab sipil. Pasalnya sebelumnya, seorang pria bersenjata sudah menewaskan lima orang di Carolina Selatan. Satu dari empat penembakan masal terjadi di Amerika Serikat dalam tiga minggu terakhir. Dan yang lainnya berada di Georgia, Colorado, dan California. Sementara sebelumnya, pada Kongres tahun 2005, dikeluarkan Undang-Undang Perlindungan Perdagangan yang sah dalam senjata. Yang memberi produsen senjata kekebalan dari tuntutan ganti rugi oleh korban kekerasan senjata dan kerabat mereka. Terima kasih.